Intro Halo break, kembali lagi nih bersama saya Alfian di channelnya Bukalapak Akhirnya di minggu terakhir di bulan Juli ini bertemu lagi bersama saya Alfian ya kan Untuk membahas tips and trick lagi seputar gear gaming Di minggu kedua dan minggu pertama saya udah bikin video tentang tips and trick keyboard dan juga mouse Kali ini di minggu terakhir saya akan kasih kalian tips and trick mengenai headset gaming Nah pas banget nih bre, sebelum saya kasih tau tips and trick mengenai headset gaming Saya ada info sedikit nih mengenai promo dari Bukalapak Untuk menunjung hobi baru kalian yaitu di promo pilihan jagoan di bulan Juli Untuk kategori unggulan seperti gadget, otomotif, dan juga DIY ataupun perkakas rumah tangga bre Jadi buruan belanja di Bukalapak dah bre, karena memang barangnya murah, lengkap, dan juga original pastinya Soal ongkir gimana ngap? Soal ongkir tenang aja bre Pastinya Bukalapak nunjang no ongkir sepuasnya sampai 100 ribu kali Gokil Cara klaim vouchernya gampang kok Pertama, download dulu aplikasi Bukalapak di iOS ataupun di Android Tap voucherku Nah disitu kalian bisa lihat voucher-vouchernya bre Klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke chart Pilih vouchernya dan klik pakai voucher Terakhir tinggal check out deh belanjaannya Gampang kan bre? Ayo buruan dah bre, dipakai voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak Kalau kalian mau beli barang atau lagi cari buat keperluan PPKM darurat Seperti hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya Kalian bisa cari di Bukalapak Karena memang barangnya lengkap, murah, dan pastinya original Oke bre, kembali lagi ke pembahasan utama kita Yaitu tips and trick mengenai headset gaming Headset gaming sendiri adalah salah satu gear gaming yang cukup vital kegunaannya bre Karena bukan cuma ngerasain fill-in gamenya doang Headset gaming juga bisa dijadikan alat komunikasi yang proper Menggunakan mikrofon bawaan tentunya Nah komunikasi dalam game berbasis kuat itu sangat penting banget bre Apalagi kalau misalkan kalian tuh mabar sama temen Udah pasti wajib banget punya mikrofon yang proper dong Nah maka dari itu saya bikinin video ini Yaitu tips and trick tentang headset gaming Biar headset gaming kalian tuh lebih berguna dan lebih awet pastinya Hal pertama mengenai kebersihan dari headset gaming kalian Cara paling gampang ya dengan lap lembab atau tisu basah Untuk membersihkan bagian-bagian headset Mulai dari headband, lalu housing earcup-nya Dan terakhir bersihkan juga earpad-nya bre Tapi khusus earpad-nya gunakan sedikit cairan alkohol atau disinfektan Guna membasmi kuman yang menempel Atau daging telinga kalian yang nempel di bagian earpad-nya coy Udah ngeri banget dah Karena memang bagian earpad-nya itu langsung bersentuhan dengan kulit telinga kita pastinya Jadi memang itu aja dibersihin Jika dirasa earpad-nya itu udah terlalu buluk gitu ya Atau bau pecah-pecah gitu Lebih baik segera ganti dah bagian earpad-nya Nah buat temen-temen yang emang lagi cari sebuah earpad pengganti Temen-temen bisa cari di aplikasi Bukalapak Nah buat earpad-nya ini tuh banyak banget jenisnya ya bre Dan ada berbagai ukuran, diameter, dan juga ketebalan foam-nya Ya tinggal dipilih aja dah sesuai dengan keinginan kalian Mau banyak fabric, mau banyak kulit sintetis Itu ada semua Ini contohnya saya beli earpad pengganti buat headset gaming saya Yaitu DBA GM500 Ini saya sampe beli 2 biji bre Karena memang bagus nih barang Dan ini earpad bahannya fabric harganya 120 ribu Temen-temen bisa beli di Bukalapak ya Karena memang barangnya lengkap gitu loh Nah berarti tips yang kedua mengenai perkabelan duniawi Bagi pengguna headset gaming wearer Atau headset gaming yang pake kabel Contohnya aja nih headset gaming yang saya pake yaitu DBA GM500 Yang emang kabelnya detectable nih bre Perhatikan hal berikut saat ngelepas port USB Ataupun port jack audio headset kalian Selalu tarik port atau pala USB-nya Jangan kabelnya bre Karena banyak kasus terutama di warit-warit nih Kabel headsetnya terputus akibat kesalahan dalam melepas kabel dari port di PC-nya Selain itu, tariknya juga harus lurus Jangan digoyang-goyang Ya supaya slot USB ataupun slot audionya gak gampang rusak Terus buat kalian pengguna headset gaming wearer yang emang headsetnya tuh dibawa kemana-mana Kayak ke warnet, ke cafe, dan segala macem Pastikan kabelnya tuh tergulung dengan rapi Menggunakan strap yang tersedia bre Contohnya ini saya udah dikasih kayak tali gitu Tapi ini tali bawaan ya Saya pribadi sih ngerekomendasiin strap buat kabel ya bre Khusus buat kabel karena memang bahannya lembut dan gak bikin rusak pastinya Harganya sendiri cuma sekitar 10-30 ribuan Temen-temen bisa beli di Bukalapak Karena memang di Bukalapak tuh barangnya lengkap, murah, dan juga original pastinya Nih kabel strapnya nih Nah tips yang ketiga ini Kalo misalkan headset kalian udah support software Kalian wajib banget install softwarenya Jadi buat pemilik headset gaming KW Ataupun yang gak ada software Mundur dulu dah Makanya kalian tuh kalo misalkan mau beli headset gaming Usahakan udah tersedia software ya bre Biar makin bagus tuh kualitasnya Gunanya software apa anda bang? Paling buat ngatur RGB-nya doang Eh, tunggu dulu Ada nih gunanya Di beberapa software disediakan juga fitur Customize Equalizer bre Buat dapetin feel audio yang sesuai dengan genre musik kalian gitu loh Atau ada juga fitur 7.1 Virtual Surround Yang biasanya work banget buat gamer FPS Yang butuh soundstage secara real time Nah buat temen-temen yang emang belum punya headset gaming Dan pengen banget headset gaming Temen-temen bisa beli di Bukalapak Temen-temen wajib beli yang mungkin udah tersedia softwarenya Dan juga ada fitur 7.1 Virtual Surround Ya memang fitur itu tuh fitur tambahan Dan wajib sih Untuk saya sih Dan tips yang nomor 4 Mungkin aksesoris pendukungnya bre Hah? Headset gaming punya aksesoris pendukung? Apaan sih bang? Apalagi sih kalau bukan headset stand Headset stand ini penting banget buat headset gaming bre Ya buat ngeletakin headsetnya dong pastinya Biasanya sih Headsetnya kalau mengkere-kere tuh digantungin di monitor aja udah cukup bre Tapi buat yang ngutamain estetika Dan biar bisa masuk bedah setup di kudetek Wajib punya yang namanya headset stand bre Sekarang ini headset stand banyak banget macemnya bre Kalian bisa cek aja di Bukalapak ya Ada yang base-nya ber-RGB Ada juga stand-nya yang ber-RGB Tapi kalau setup kalian udah padet nih Misal mejanya cuma semeter Tapi pake keyboard full size Dan speaker aktif yang subwoofernya segede gaban Kalian cukup beli headset hanger aja Yang biasanya diletakin di bawah daun meja kalian Jadi buat temen-temen yang emang lagi cari headset stand Temen-temen bisa cari di Bukalapak ya Karena memang semuanya lengkap, murah, dan pastinya original Dan tips yang terakhir mengenai penggunaan headset gaming adalah Batasi penggunaannya bre Ini penting banget nih Didengerin baik-baik dah Karena menurut alodokter.com Batas normal penggunaan headset bagi manusia Berkisar 60 menit dengan volume tidak lebih dari 60% Jika melebih batas yang dianjurkan tadi Dikawatirkan bisa menurunkan kinerja indera pendengaran kita bre Atau jadi budek gitu ya Kalau kalian emang seorang streamer atau gamer profesional Kalian bisa gunakan aturan 60 per 60 Atau 60 per 60 Yang artinya 60 menit pertama pake headset 60 menit selanjutnya pake speaker bre Ngeri-ngeri sedap kan cuy Kalau misalkan ampe ngerusak telinga kita Biasanya tuh gamer yang pakenya headset 8 jam Itu setelah gak pake headset budek dah budek Jadi ya itu dia tips and trick dari saya Mengenai penggunaan headset gaming Udah lengkap kan? Ada keyboard, ada mouse Terakhir ada tips and trick dari headset gaming nih Sekali lagi dari saya mau ngingetin nih Kalau misalkan kalian mau belanja Ataupun cari barang keperluan kalian Kalian bisa cari di aplikasi Bukalapak Karena memang di aplikasi Bukalapak itu Barangnya murah, lengkap, dan pastinya original bre Soal ongkir gak usah dipertanyakan lagi Karena memang Bukalapak itu udah nyediakin Gratis ongkir sampai 100 ribu kali Gokil banget dah Jadi ya mungkin itu aja video tips and trick dari saya Semoga kalian suka dengan videonya Like video ini kalau kalian suka, diselak kalau gak suka Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channelnya Bukalapak nih Saya Elvian selaku host di channelnya Bukalapak untuk kali ini Pamit undur diri, sampai jumpa di lain video Kalau Bukalapak mau ngehire kita lagi Dadah 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 Dadah